Kita lihat kondisi buahnya cukup bagus ya Dan perlu diketahui ya ini ada yang mengerjakan Bahwa sekarang ini kondisinya sedang track ya Sedang track tapi ternyata kebun dari Pak Ari ini Masih cukup bagus berproduksinya dan masih normal ya Normal Pak, 11 bulan ini petikan 18 kali Pak Ini 18 kali petikan 18 kali Rata-ratanya 1,7 ton per bulan ya Per bulan 3,5 ton Jadi panennya per bulan 3,5 ton luar biasa ini Kita sekarang di tengah-tengah kebun sawit Yang sudah berproduksi menggunakan produk-produk dari NASA Khususnya organ indo dan power nutrisi ya Super NASA juga ya Dengan umur Tanam 2015 Pak Tanam 2015 Berarti 7 tahun ya Kita lihat kondisi buahnya cukup bagus ya Dan perlu diketahui ya ini ada yang mengerjakan Bahwa sekarang ini kondisinya sedang track ya Sedang track tapi ternyata kebun dari Pak Ari ini Masih cukup bagus berproduksinya dan masih normal ya Normal Pak 11 bulan ini petikan 18 kali Pak Ini 18 kali petikan 18 kali Rata-ratanya 1,7 ton 1,7 ton Per bulan ya Per bulan 3,5 ton Per bulannya Jadi panennya per bulan 3,5 ton luar biasa ini Sudah mencapai Berarti rata 5,5 ton Pak 1 tahun mungkin dia berkirakan 30,5 ton ya 35 Pak 35 Di target 1 tahun 35 ton luar biasa ini Sudah menyamai rata-rata Malaysia ini Kita lihat ya disini Sawitnya cukup bagus Ini cukup bagus Jadi pemirsa sekalian Kita lihat ini Apa Figure tanaman Kalau figure itu berarti bentuk tanamannya Kita lihat Diameter batangnya luar biasa Luar biasa nih Diameternya Kalau dengan usia 7 tahun Kemudian tadi disampaikan sekali panen 1,7 ton 1 bulan sampai 3,4 ton ya Itu luar biasa Usianya 7 tahun Nah Kalau kita ingin mengetahui Tanaman sawit itu bagus atau tidak Pertama Dari sisi Tanamannya Bentuk batangnya itu Jadi kalau bentuk batangnya bulat Makin ke atasnya Sama bulatnya Berarti Ketersediaan unsur Terutama P Itu Sangat tersedia Ya P Nah kalau kita mau melihat Dari sisi produktivitas Kita lihat Pertama Jumlah buahnya dulu Ini kalau kita lihat Dengan Hitungan cepat Ini TBSnya Kurang lebih Ini 5 Berarti sebelahnya 5 Ada 10 TBS Dan biasanya TBS ini terbentuk Dalam 1 tahun Kalau dalam 1 pohon itu 2 kali 2 semester Berarti kalau sekarang dapat 10 Berarti Semesta depannya Ya hampir Milik 10 Berarti dalam 1 tahun Ini punya potensi Mengeluarkan TBS 20 Kandan buah segar Saya bayangkan Dan kemudian Kita lihat juga Butirnya Berondolannya Sangat luar biasa Kalau istilah di kebun Namanya Frucet Frucet itu adalah Jumlah Berondolan yang jadi Dibandingkan jumlah Duri yang ada Kalau seperti ini Kalau misalkan Seperti buah landa Buah kempet Itu biasanya Frucetnya di bawah 20% Tapi kalau ini Itu frucetnya Hampir semuanya jadi Di atas 85% Dan ini sebagai Kunci Kalau kita ingin mengatakan Produktivitas Sebuahan itu Baik atau tidak Kita lihat dari Frucetnya Nah Frucet itu Nanti berpengaruh terhadap Berat janjangnya Berat janjangnya Berat TBS Dan rumusnya Kalau kita ingin Menghitung produktivitas Yaitu Berapa jumlah TBS Terbentuk Berapa beratnya Berapa jumlah TBS Dan tadi juga Sampaikan Produk yang digunakan Pak Ria Pakai Granul Granul Kemudian Power Nutrisi Sempat pakai Supernasal Terus kemudian Tetap kita menggunakan NPK Tetap Pak Wajib Pak Prinsipnya bahwa Kita punya prinsip Penggunaan pupuk kimia Makro Dan penggunaan pupuk organik Dan mikro itu Adalah saling Melengkapi Dan itu sangat Penting Pemirsa sekalian Nah Kalaupun kita melihat Jumlah TBS Tadi sudah 10 Tenten buah segar Dalam 100 meter Kalau Dalam setahun bisa Sampai 20 TBS Kita kalikan Misalkan Ini berat janjanya Berapa ya Pak Herman Rata-rata Kalau rata-rata 10 sampai 12 Ada yang Sampai 40 kilo Oke Kita ambil Rata-rata 10 aja ya Kita hitung ya Kita coba menghitung Berapa produktif Selahanya Pak Jokowi Ini Kalau tadi 10 10 kilo Kalau setahun Bisa menghasilkan 20 janjang ya Berarti 20 kali 10 Berarti Satu pohon 200 kilo Kalau Pak Adi punya 100 pohon saja 100 saja ya Berarti tadi 200 kilo Kali 100 Ada 20 ton Usia 7 tahun Itu 100 itu Hitungan saya Sekitar 34 hektare Kalau 100 ya Jadi kalau kita Kompersi lagi Tinggal kalikannya Seperti 4 nya Makanya benar Kalau Ini bisa menghasilkan Lebih dari 30 ton Kalau 1 hektare Saya mengambil tadi 100 pohon Kalau 1 hektare 136 Saya mengambil 100 pohon saja Yang berbuah Itu kurang lebih Ada 20 ton Untuk 100 tanaman Tapi kalau kita Pakai 136 Itu bisa menghasilkan Benar Hampir 36 ton Di atas 30 lah Jadi ini Membuktikan Bagaimana Kalau misalkan Kita kompensi Ke arah Biaya Kemarin Kita sempat Hitung ya Kan Pak Adi Tadi menyampaikan Pakai 50 kilogram Organ Indo Dan 1 kotak Pohon nutrisi Untuk 1 kali pupuk Kalau misalnya Setahun Berarti ada 100 kilo Organ Indo Dan 6 kilo Pohon nutrisi Saya sudah sempat Menghitung Di rumah Kurang lebih Biaya yang kita keluarkan Untuk 1 pohon Itu kurang lebih 1.700 rupiah Per pohon Per bulan Saya dibayangkan 1.700 rupiah Per pohon Untuk beli pupuk Organik Tasa Nah Tadi sudah kita hitung 1 pohon Itu bisa Menghasilkan 200 kilo Oke Dalam 1 tahun 200 kilo Kalau kita Sekarang harga buah Berapa Sekarang 2.100 rupiah Ambil aja 2.000 rupiah Berarti 200 kilo Dikali 400 2.000 200 kilo 400 400 400 400 400 400 1 tahun Dibagi 12 Kurang lebih Kita 40.000 40.000 Per pohon Per bulan Yang mengasih Uang ke kita Kita beli pupuk 1.700 Baru 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 Artinya Pak Joko Ari Mengeluarkan Untuk biaya Mupuk Itu Kurang lebih 4.000 Tapi Tanaman Memberikan Uang Ke Pak Jokohari Kurang lebih 40.000 Jadi Tidak ada Cerita Kita Tidak Mupuk Tidak ada Cerita Pupuk Nasa Mahal Tidak ada Cerita Pupuk Nasa Jauh Lebih Berkualitas Harganya Terjangkau Dan Hasilnya Luar Biasa Gitu Ya Betul Demikian Pemisah Laporan Singkat Dari Kita Kita Lihat Disini Kondisi Buah Sawitnya Ada yang Tanya Suruh Mendekatkan Posisi Dekat Dan Ini Pernah Banjir Ini Pernah Banjir Jadi Lahannya Pernah Mengalami Banjir Dua Kali Dan Kemudian Ini Pada Saat Ini Sawit Sawit Yang Lagi Track Lagi Track Berarti Kalau Track Itu Produksinya Rendah Sekali Karena Kondisi Cuaca Yang Tidak Iklim Yang Tidak Mendukung Kita Agak Jauhkan Disitu Melungkung Kebawah Sehingga Proses Pembesaran Buah Itu Lebih Baik Ya Ini Saya Ambil Lagi Di Sebelahnya Kondisinya Juga Sama Ya Buahnya Sangat Bagus Sekali Pada Saat Kondisi Track Ternyata Masih Bagus Dan Ini Perlu Diketahui Bahwa rata-rata Pertahun Sudah Di Atas 30 Ton Per Hektar Dengan Pemakaian Nasa Jadi Ini Luar Biasa Sekali Luar Biasa Luar Biasa Kalau Rata-rata Indonesia Masih 20 Ton Ini Sudah 30 Ton Per Hektar Pertahun Ya